Beredar dan viral di media sosial video yang menampakkan rumah milik seorang TKI berinisial NS 35 tahun, warga Kecamatan Kebun Sarika Bupaten Madiun, Jawa Timur dirobohkan oleh istrinya berinisial TL. Dengan itu, Kepala Desa Pucang Anom, Hari Prawoto menjelaskan bahwa perobohan rumah tersebut terjadi karena adanya masalah rumah taga. Dikutup dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Hari saat dikonfirmasi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Hari mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak. Disampaikan pula pihak desa pun sudah melakukan mediasi tetapi tak kunjung menemukan titik temu. Digetahui rumah tersebut dirobohkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Telah terdapat kesepakatan dari pihak TL dan juga keluarga NS bahwa rumah tersebut dirobohkan. Hari menjelaskan bahwa pihak keluarga TL pun sudah memberitahukan kepada aparat pemerintah untuk membongkar rumah dan seisinya untuk dibawa ke rumah orang tuanya. Seminggu sebelum dirobohkan, diketahui TL sudah membawa genteng, jendela, kayu, atap, pintu, kusen, dan isi di dalam rumahnya terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RT11 RW1 Ngamali pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!